Derby Osaka yang mempertemukan Kerejo Osaka berhadapan dengan Sang Ripal, yaitu Gamba Osaka menjadi derby level prefektur atau sejenis provinsi yang ada di sepak bola Jepang, selain derby Kanagawa yang mempertemukan antara Yokohama F. Marinos dengan Kawasaki Prontale. Hal yang sering membuat pecinta sepak bola salah kapra adalah, nama Osaka di belakang klub Gamba sebenarnya bukan menunjukkan bahwa mereka berasal dari provinsi Osaka, melainkan klub Gamba sendiri sebenarnya adalah klub yang berdomisi lidi suwita, sementara Kerejo sendiri adalah klub yang berdomisi lidi kota Osaka itu sendiri. Kerejo sendiri adalah saudara tua buat Gamba, karena keberadaan mereka berdua saling terkait. Kerejo yang dulunya bernama Yanmar Klub adalah tim sepak bola dari perusahaan diesel yaitu Yanmar. Mereka adalah satu dari Original A yang mendirikan Japan Soccer League yaitu pada tahun 1965. Sementara itu Yanmar ini mempunyai tim B atau tim cadangan. Namun sayangnya, tim B atau tim cadangan itu dibubarkan pada tahun 1980 buat efektivitas. Nah, para pemain cadangan ini kemudian kebingungan untuk mencari klub. Namun sampai pada akhirnya, ada perusahaan elektronik yaitu Matsushita yang memutuskan untuk menampung mereka. Kemudian Matsushita inilah yang dikenal di kemudian hari adalah sebagai Gamba Osaka. Namun perlu diketahui bahwa pernah ada aroma Indonesia di derby Osaka ini. Ketika penyerang legendaris Indonesia yaitu Mendiang Riki Yaakobi yang sempat bergabung ke Gamba Osaka. Ketika klub ini masih bernama Matsushita yaitu pada tahun 1988. Waktu itu, Mendiang Riki direkrut ke Gamba Osaka setelah penampilan spesialnya pada ASEAN Games tahun 1986. Namun Riki Yaakobi tidak bertahan lama di sana, karena cuaca dianggap salah satu faktor utama yang mengambat karir Riki di sana. Sementara, ada juga yang menyebutkan bahwa cedera bawaan ketika bermain di Indonesia yang membuat Riki tidak tampil maksimal di sana. Namun, Riki Yaakobi tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang pernah bermain di Jepang. Sementara di klub rival yaitu Kirejo Osaka, ada Matsuda bersaudara. Mereka merupakan pemain keturunan Indonesia. Riki Matsuda berposisi sebagai penyerang. Sementara Riku Matsuda berposisi sebagai fullback. Keduanya sudah seringkali dikaitkan bakal bermain untuk Timnas Indonesia. Yang merupakan negara kelahiran sang ayah. Namun sayang hingga kini belum juga terrealisasi. Dan pada musim 2021 ini, untuk pertama kalinya Riki dan Riku berada di satu klub yang sama dalam karir sepak bola profesional mereka. Kalau Riki memang sudah beberapa kali berpindah-pindah klub. Sementara Riku sudah bermain di Kirejo Osaka sejak tahun 2016 silam. Namun, pada bulan Januari 2021 lalu, Kirejo Osaka berhasil merekrut Riki Matsuda dari Ventrofet Kufo. Dan membuat Matsuda bersaudara akan bermain bersama-sama di klub Kirejo Osaka pada musim ini. Nah, itu dia video tentang Derby Osaka, yang jika dilihat dari sejarah terbentuknya kedua klub ini memiliki ikatan yang sangat kuat satu sama lain. Dan tidak hanya itu saja, ternyata Derby ini juga pernah memiliki aroma Indonesia di dalamnya. Sebab, ada pemain asli Indonesia dan keturunan Indonesia yang bermain untuk kedua klub tersebut. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel Ocehan Bola ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sepak bola. Salam Bovers! Terima kasih telah menonton!